Halo ko friends, kita selesaikan soalnya sama-sama yuk Nah ko friends, perhatikan ya gambar balok yang ada di soal nih Nah pada soal ini kita diminta mencari tahu ya ko friends Volume balok itu adalah berapa kubus satu wansi? Nah berarti ko friends harus ingat-ingat dulu Bagaimana sih cara menghitung volume balok itu? Nah betul banget ya ko friends Jadi untuk menghitung volume balok Caranya adalah panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi ya Nah berarti ko friends untuk mencari tahu Volume balok yang ada pada soal kita harus tahu dulu Panjangnya, lebarnya, dan tingginya itu adalah berapa sih? Nah ko friends, perhatikan nih Di sini pada baloknya ada bagian yang kakak beri tanda dengan garis berwarna merah Nah itu merupakan bagian panjang baloknya ya ko friends Nah sekarang kita hitung nih Pada bagian panjang itu ada berapa satuan sih? Ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 ya ko friends Nah berarti panjangnya itu adalah 4 satuan nih Kemudian ko friends lebarnya nih Lebarnya akan kakak beri tanda dengan garis berwarna kuning Kita hitung ya Ada 1, 2 Ada 2 nih ko friends Nah berarti lebarnya itu 2 satuan ya Nah kemudian ko friends yang selanjutnya adalah tingginya nih Tingginya kakak beri tanda dengan garis berwarna hijau ya Kita hitung sama-sama ada berapa ya Ada 1, 2, 3 Nah berarti ko friends tingginya itu adalah 3 satuan ya Nah sekarang ko friends disini Kita akan mencari tahu volume balok Dengan cara mengisi titik-titik yang ada pada soal ko friends Karena rumus volume balok adalah panjang dikali lebar dikali dengan tinggi Maka kita tuliskan ya Buka kurung panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi ya ko friends Nah kalau volume balok itu satuannya adalah kubus satuan ya Untuk gambar yang ada pada soal ini Nah berarti ko friends kita sudah tahu nih panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa Jadi bisa kita tuliskan nih Buka kurung 4 dikali dengan 2, dikali dengan 3 ya Kemudian tutup kurung Kita hitung bersama-sama yuk ko friends yang ada di dalam tanda kurung Nah disitu operasi hitungnya perkalian semua ya Jadi akan kita hitung dari yang paling kiri karena operasi hitungnya setara ya Maka 4 dikali dengan 2 nih ko friends Yaitu adalah 8 Kemudian 8 dikali dengan 3 Hasilnya 24 Betul Jadi ko friends kita tahu nih Kalau volume baloknya adalah 24 kubus satuan ya Nah jadi ko friends titik-titik yang ada di soal bisa kita isi nih Titik-titik yang pertama, kedua, dan ketiga dulu ya Yaitu adalah 4 dikali dengan 2, dikali dengan 3 Hasilnya adalah 24 kubus satuan ya ko friends Nah berarti sudah selesai ya ko friends Pembahasan soal kita kali ini Gimana mudah banget kan ko friends untuk menyelesaikan soalnya Tetap semangat belajarnya ya ko friends Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih